Terima kasih telah menonton Apa itu taman? Taman atau park merupakan tempat luar ruangan yang disediakan untuk kesenangan umum Jadi adik-adik bisa bermain, rekreasi, ataupun piknik bersama teman maupun keluarga Yuk sekarang kita mengenal jenis-jenis taman yang ada Yang pertama adalah park, bahasa indonesia taman Yaitu tempat yang disediakan untuk hukum untuk adik-adik bisa bermain atau piknik bersama teman maupun keluarga Yang kedua, museman, bahasa indonesia taman hiburan Museman atau taman hiburan merupakan tempat bermain dengan daya tarik yang terdiri dari banyaknya wahana di dalamnya Yang ketiga, playground, bahasa indonesianya taman bermain Taman bermain ini merupakan tempat khusus yang dirancang untuk adik-adik bisa bermain di dalamnya Yang keempat, national park, bahasa indonesianya taman nasional Taman nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli di dalamnya Taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang manfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, ujung budidaya, pariwisata, bahkan rekreasi loh Nah, yang kelima, yaitu zoo, bahasa indonesianya kebun binatang Kebun binatang ini sering juga disebut dengan taman mergasatwa Yang memiliki fungsi untuk tempat pemeliharaan hewan dalam lingkungan buatan Untuk kepentingan pertunjukan publik Yang keenam atau yang terakhir adalah botanical garden Bahasa indonesianya taman botani Taman botani merupakan suatu lahan yang ditanami berbagai jenis tumbuhan Untuk berbagai macam tujuan Di antaranya keperluan koleksi, penelitian, konservasi Bahkan bisa juga digunakan untuk saryana wisata dan pendidikan loh Nah, sekarang kita sudah masuk ke materi utama kita Things at the park Benda-benda yang ada di taman Yang pertama ada jogging pad Bahasa indonesianya jalur lari Jogging pad ini merupakan trek khusus yang disediakan untuk adik-adik bisa berolahraga di taman dengan aman dan nyaman Khususnya olahraga lari, jogging maupun sepatu roda Yang kedua, restroom Bahasa indonesianya toilet Yang ketiga, statue Bahasa indonesianya patung Statue ini berfungsi untuk menambah keindahan dan nilai seni di dalam taman Yang keempat, piknik area Bahasa indonesianya area piknik Piknik area ini merupakan tempat khusus di dalam taman yang disediakan agar adik-adik bisa piknik di dalam taman dengan nyaman bersama keluarga dan teman Yang kelima, picnic table Bahasa indonesianya meja piknik Yang keenam, grill Bahasa indonesianya panggangan Yang ketujuh, trash can Bahasa indonesianya tempat sampah Trash can ini berfungsi agar para pengunjung di taman tidak membuang sampah sembarangan Sehingga keindahan dan keberisihan di dalam taman bisa tetap terjaga Yang kedelapan, carousel Bahasa indonesianya komedi putar Komedi putar ini merupakan salah satu wahana permainan yang sering ada di taman Yang kesembilan, fonten Bahasa indonesianya air mancur Fonten atau air mancur ini berfungsi untuk menambah kesegaran dan memberikan penyeimbang suhu di dalam taman pada saat siang hari Ke sepuluh, zoo Bahasa indonesianya kebun binatal Ke sebelas, tap water Bahasa indonesianya gran air Tap water ini berfungsi agar adik bisa menyegarkan diri atau membersihkan tubuh setelah seharian bermain di taman Yang kedua belas, pensel Bahasa indonesianya panggung hiburan Pensel atau panggung hiburan bahkan tempat diadakannya pentas maupun konser yang ada di taman Ke tiga belas, gidel pad Bahasa indonesianya jalur kuda Yaitu jalur yang disediakan khusus untuk kuda Ke lima belas, duck pole Bahasa indonesianya kolam bebek Ke enam belas, bicycle pad Bahasa indonesianya jalur sepeda Jalur sepeda merupakan trek khusus yang ada di taman yang disediakan agar adik-adik bisa bersepeda dengan aman dan nyaman di dalam taman Ke tujuh belas, bench Bahasa indonesianya bangku taman Bench ini atau bangku taman ini disediakan untuk di dalam taman agar para pujung di taman yang sudah lelah seharian bisa bersirahat Ataupun sembari untuk menikmati suasana yang ada di dalam taman sembari Yang ke delapan belas, playground Bahasa indonesianya taman bermain Taman bermain merupakan arena khusus yang disediakan agar adik-adik bisa bermain di dalam taman Dengan berbagai jenis macam wahana di dalamnya Ke sembilan belas, jungle gym Bahasa indonesianya panjatan Ke dua puluh, monkey bars Bahasa indonesianya panjatan monyet Ke dua puluh satu, slides Bahasa indonesianya perosotan Ke dua puluh dua, swings Bahasa indonesianya ayunan Ke dua puluh tiga, tire swing Bahasa indonesianya ayunan ban Ke dua puluh empat, seasal Bahasa indonesianya cungkat cungkip Ke dua puluh lima, padding pool Bahasa indonesianya kolam berendam Ke dua puluh enam, sandbox Kotak pasir Di dalam sandbox ini adik-adik bisa bermain dengan membentuk berbagai macam Untuk dari pasir Kemudian dua puluh tujuh adalah pasir Nah sekarang setelah kita mempelajari materi Things at the park Saatnya kita quiz ya adik-adik Nomor satu Jawabannya adalah A Taman Nomor dua What kind of the park is this Taman apakah ini Jawabannya adalah C Playground Yang ketiga What kind of the park is this Jawabannya C Zoo What kind of the park is this In nomor four Jawabannya adalah C Abusement Nah itu tadi adik-adik materi tentang Things at the park Atau benda-benda yang ada di taman Yuk kita semua menjaga Kelestarian dan keaslian taman yang ada Sebagai sarana rekreasi yang sehat dan hijau Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati